Pemirsa Aduh Tukang skuteng Artis Kulit putih Kulit putihnya air Tetapi lolos-lolos aja Karena memang tidak dibidik untuk menutupi Barangkali isu-isu besar Maksudnya artisnya kurang top apa gimana? Atau mungkin Banyak kok yang kenal papi Inisialnya air, kulitnya putih Tetapi ya lolos-lolos aja Ketangkap narkoba Ketangkap narkoba Tapi beritanya kok gak ada Nah itu dia yang luar biasa Lepas gitu aja Emang bener mam? Yang dibilang Mbak Bijan bener mam Oh bener, karena kita juga dapat info beberapa Tapi itu masih selentingan Tapi kadang ada yang nutupin juga Wow Inisial air Gimana Mbak Bijan Air banyak banget papi Nanti juga masih ada lagi Inisial air juga Inisialnya papi Eh Mbak Air juga inisialnya Ya Tapi sebenernya Yang berita beredar sekarang ini Yang memang tertangkap Barang terharam itu Emang prediksi Mbak Bijan itu Emang orang tersebut Air itu? Sebetulnya orang tersebut Oh Mbak Bijan lu bisa tahu? Bukan yang sebelumnya si Risa Sahab ya Bukan itu sebenernya Presenter gitu Presenter ini Ya tadi kan dibilang Presenter kulit putih gitu ya Nah Ya Dan memang Ya kan Ini Beberapa hari yang lalu Tepatnya Sabtu kemarin Betul Seorang artis Teman kita Ya Tertangkap Ya Ya kita lihat dulu beritanya Check it out Ditangkap polisi artis Reja Bukan nyabu sejak 2014 Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Reja Bukan karena terjaring kasus narkoba Reja ditangkap pada Sabtu 36 setelah syuting Ya Ya Tapi kelihatan sekali dari raut mukanya penyesalan yang begitu dalam ya Ya Walaupun dia pakai masker Tetap terlihat rona kesedihan Ya Penyesalan Tapi sudah tertangkap Benar Ya Eh tapi pertanyaan Mami ingat ke anak gue nggak tahu nih papi ya Orang-orang yang memakai barang tersebut kan bukan dia itu pasti kurus ya ku gemuk sih Nah aku juga belum paham tuh kalau itu Ya mungkin Ya mungkin Beda kali Beda kali Ya 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 Mungkin dia makanya tidak terlalu sering gitu Hanya pemake-make biasa bisa jadi seperti itu Oke Tapi sebenarnya kalau misalkan penyakit itu harus sembuhkan gitu Betul Ya kan sering banget ya kita ngasih informasi buat para artis Jangan pernah melakukan hal tersebut lagi Kita kan pernah ngasih berita tuh tentang narkoba yang tertangkap artis banyak Tiba-tiba terjadi lagi ini sangat jahat sekali Dan kita juga pernah mendatangkan langsung ya dari narkoba sendiri Ya ya bener-bener Betul Nah kita sudah terhubung dengan sahabat Reza bukan yaitu Farid aja ya Farid aja Farid oke Halo Selamat pagi Bang Farid Mas Farid Ya Selamat pagi Mas Farid Selamat pagi Ini sebelumnya kita juga ikut prihatin Prihatin sekali Sama sahabat kita yang juga tertangkap Betul Ya Itu sebetulnya Kan pengakuannya katanya sudah pakai narkoba sejak 4 tahun ya Mas Farid ya 2014 Katanya sih 2014 Tapi kalau dari kita sendiri selatuh orang-orang sekitarnya malah gak tau ya Iya Kalau dia pemake ya Karena kan Mas Sinang ngikuti 24 jam juga 24 jam juga sama Reza Jadi kita sendiri baca berita malah kaget Ya ternyata sudah dari 2014 gitu loh Sebelumnya gak kelihatan Mas Farid kan setiap Kalau aku sih Untuk ciri-ciri kan aku sudah Aku sering mendapat informasi di TV Aku melihat ciri-ciri itu pada Reza Iya Tapi Dia selalu kalau ada berita-berita artis yang tertangkap kan kita share di grup kita Iya Dia bilang ya mudah-mudahan kita enggak ya gitu Jadi ya di mata kita sih Reza sih main-main aja gitu loh Iya Iya Nah Mas Farid sendiri tahu berita tertangkapnya Reza Bukan ini kapan Mas? Aku tahunya malah ya dari detik itu Jadi dari ada beberapa teman yang mau screenshot untuk kabar berita itu dari sebuah media Jangan ditanya ke WA ini bener gak? Aku kaget loh Kaget loh Di situ kaget ya Kami sekeluarga ya otomatis langsung nangis ya Karena kita yang sekeluarga ada tahu Reza dari dulu sampai sekarang Aku berteman sama Reza tuh 18 tahun gitu loh Dan Farid itu kan beberapa waktu sebelum tertangkap itu kan kalian masih nge-host berdua tuh ya? Masih jadi Di stasiun TV kan? Di stasiun TV kan? Di stasiun TV kan? Acara dangdut itu ya? Itu sebelumnya gak ada tanda-tanda atau gimana gitu? Gak ada tanda apa-apa Mas? Mas Farid punten suaranya agak dibesarin dikit Mas? Ya Jadi gak ada tanda-tanda apapun ya Selama nge-host fine-fine aja Dan setelah baca berita dari media bahwa penangkapan terjadi sekitar jam satuan Itu berarti pas aku nurunin Reza karena Reza aku antar pulang gitu loh Oh Reza diantar pulang sama Farid? Iya Karena setiap ada show kan selalu aku jemput, aku antar Jadi kondisinya mungkin saat sudah turun nah saat itu Reza ditangkap gitu Waduh itu Mas Farid gak tau mobilnya diikutin kah atau gimana gitu? Gak ada feeling ya Karena kita kan gak merhatiin sekitarnya ya diikutin apa enggak ya Apalagi kalau di mobil kan pulang dari pekerja kan berarti kita cerita-cerita aja Apalagi kalau kemarin lebih banyak kita gak diem karena kan kerja dari jam 7 sampai jam 12 tuh Iya Itu Jadi bener-bener itu baru diantar pulang sama Mas Farid Tapi Mas Farid gak liat kejadian itu ya? Iya gak liat Seandainya waktu itu aku nengok ke belakang mungkin liat itu kalau lagi ada penangkapan gitu Tapi karena Reza udah turun oke ya oke yuk thank you thank you udah berabas gitu aja Karena ternyata Reza pas buka mau buka pintu disitulah teman-teman dari polisi datang Oh berarti sudah diintai gitu ya Incer Sudah diincer ya Menurut informasi dari media kan begitu Iya 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 Tapi maksudnya gini ya dari beberapa banyak artis yang tertangkap lagi-lagi tertangkap narkoba Kenapa bukan bandarnya aja yang ditangkap dulu gitu sekalian Ya iya 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 Karena kan memakai ini nggak mungkin dapat barang kalau tidak ada bandar nah bandar ini kenapa bisa masuk ke sini itu kan tanda tanya besar begitu gak sih Bapak Wi? itu kan menurut Niki ya cuman jatuhnya jadi korban-korban aja tapi katanya dengar-dengar yang pemasuknya Reza juga udah tau ya ketangkep apa udah tau Mas Fari? kalau ketangkep sih enggak ya sepertinya Reza juga baru cerita ada inisial yang diambil sama Reza dan itu kata sekali lagi kan aku juga taunya dari media, Bapak Polisi juga lagi-lagi menyelusuri untuk inisial yang disebut Reza itu padahal sebelum saya berangkat ke Amerika kita sempet telepon-leponan sama Reza dia sempet nitip permen asem-asem yang dari Amerika itu sour patch itu dia sempet nitip permen tuh udah saya beliin padahal tuh yang disukain ini no permen asem-asem eh permen gue yang gue titip itu? apa? lo kan nitip kau sama gue oke Bang Farid, terima kasih ya doain temen-temen yang terbaik kita juga mendoakan betul, kita juga mendoakan disini semoga masalahnya cepat selesai buat Reza bukan kita support ya buat Reza pokoknya selalu diberikan kekuatan buat keluarga selalu diberikan disabat kalau saya pribadi pengen banget ngomongin yang sudah berkali-kali saya omongin Pak B jadi ditangkapnya teman-teman artis itu harusnya mereka yang pemakaian pengguna itu juga tahu pasti sudah ada list ada daftar nama-nama dari teman-teman yang lain yang disampaikan harusnya harusnya sih menurut saya iya gitu kalau perlu secepatnya minggir bukan waspada mungkin lebih berhenti lebih tepatnya berhenti gitu ya tapi Mas Farid gak pernah sama sekali ngeliat ya Reza Mas Farid sudah-sudah saya hello Pak ya mungkin dia juga lagi masih tergoncang ya kalau boleh cerita sedikit Pak B waktu itu kan gue nongkrong sama Farid sama Reza sama ada beberapa juga nongkrong pas di acara lawakan-lawakan kan terus gue ditawarin rokok kan sama si Reza Bang Mili enggak gak ngerokok oh bagus Bang Mili jangan ngerokok lu harus hidup sehat gitu dan ketika gue baru ngeliat beritanya tadi malam sumpah gue ngeliat baru handphone lah ini Reza bukan ketangkep terus lah itu mah berita udah dari kemarin kali kasi gitu gue baru tau gue kaget gitu loh gue ngeliatnya di handphone tapi balik lagi Reza ini orang yang baik dia tidak pernah bikin ulah tidak pernah ada masalah dengan siapapun borok-borok ya pokoknya kita doakan semua semoga semua keluarganya juga tabah dan sabar ya menghadapi cobaan ini ya 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 oke yaudah ya oke kalau begitu ya bintang tahun berikutnya adalah pelakor istilah pelakor atau perebut laki orang memang sedang viral saat ini aksi istri sah melabrak pelakor viral kembali kali ini menimpa seorang wanita bernama Elok Auliah yang menjadi korban dari kula sang pelakor suami Elok tertangkap tangan memiliki hubungan lain dengan wanita yang masih bersatus istri orang dalam video viral tersebut nampak Elok sedang melabrak sang pelakor yang kabarnya saat itu sedang merayakan ulang tahun suami Elok dipaksa hadir ke kantor wanita tersebut untuk memberikan gejutan ulang tahun bukannya kue manis yang didapat malah amukan dan pukulan sang istri yang murka dengan sang pelakor anehnya suami disini malah membela dan melindungi selingkuhannya tangisan Elok Auliah turut menyeruak karena si suami dan pelakor seakan merasa tak bersalah nah asnya Elok merasa suami lupa kacang akan kulitnya pencapaian yang diperoleh oleh suami saat ini tak terlepas dari bantuan Elok dan keluarga Elok bagaimana curian hati Elok Auliah selengkapnya seksikan hanya di pagi-pagi pasti happy ya kita sudah bersama Mbak Elok Auliah yang videonya viral waktu itu ya iya Mbak Elok tuh waktu itu yang videonya sebelum lebaran kemarin kalau gak salah tuh ngelabrak di kantornya si perempuan si kantornya si wanita itu Mbak dateng marah-marah waktu itu katanya suami lagi memberikan surprise apa wanita itu lagi memberikan surprise? wanitanya kan lagi wanitanya kan lagi ulang tahun ulang tahun iya dia minta suami saya datang kan ketahuan chatnya abis itu ketahuan chatnya gimana bisa tau chatnya? saya cek hp-nya cek hp-nya iya ketahuan tuh besok mau enggak itu waktu itu hari itu juga iya hari itu juga lalu apa namanya kan dia minta suami saya datang lalu saya datang sama suami saya jadi saya ikut suami saya bareng kita berdua oke jadi waktu itu suaminya udah ketahuan tuh udah ketahuan jadi chatnya iya suaminya kok mau datang tuh gimana? ya kan saya marah lalu kita lihat dulu video biar orang ingat kita lihat dulu video cek it out cek it out kamu jangan lindungi dia pelakor ini dia pelakor dia seliku sama suami saya biar saya gak peduli biar 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 kita bisa baik-baik gak ada rumah tangga kita baik-baik aja dari alam gak ada mau terbaik ya Allah kamu di ngomongnya kita bilang mau bisa baik-baik gak ada gak ada kita mau rumah tangga kita baik-baik saja kita program punya anak ya Allah ya Allah kamu biar biar aku viralin masuk ulang betulah aku hancurin kamu apa-apa dia mereka seliku ya aku gak peduli pelakor ini pelakor gak gak ini seliku sama suami saya saya berzina mereka ini gak ada rumah tangga kita baik-baik saja ya Allah kamu di mobil ngomong baik-baik kita udah bisa baik-baik kamu buka kantor pengacara orang tuaku yang biayain kamu baru punya uang seringkut kita lahir aku gak mau aku gak mau kamu jadi begitu sih kamu seringkut di belakangku kantor pengacara semua yang biayain orang tuaku tapi di belakang kamu seringkut sama perempuan lain tadi kamu ngomong uuuh uuuh gak ada janji kita selesai yang baik-baik tadi di luar makanya aku salah bilang kan aku udah aku kamu tadi kan apa kita selesai yang ngomong baik-baik kamu asad kamu janjinya apa baik-baik kamu tega kamu kamu tega kamu lebih bela perempuan itu oke ya ini dia tadi kita udah liat videonya ya itu kejadian enak sekarang saya masih pelakornya gak di apa-apain harusnya di jamur di tarik tapi pertanyaannya Mami ini kan juga belum tentu pelakor emang udah fix ini pelakor udah pasti dari mana taunya jadi dari mana ini pelakor ketauannya gimana ketauannya awalnya gimana Mbak ada chatnya jadi gimana ketauan chatnya tuh awalnya gimana mikrofon bisa di deket di HPnya ada chatnya mereka ke Pergo nah pertanyaan saya ini kan handphone suami Mbak kok bisa di tangan Mbak itu bisa tau tuh gimana ceritanya ini buat jadi pelajaran bagi suami-suami yang lain gitu loh supaya gak ketauan jangan dong nanti suami-suami di rumah maksud pinter jangan tapi jangan salah bawa suami-suami di luar ya istri jamaah sekarang juga gak kalah lebih pinter oke gimana bisa ketauan tuh gimana ceritanya kronologisnya ada chat saya cek HPnya di chatnya ada bisa ngecek handphonenya tuh gimana HPnya lagi di charge lagi di charge gak di kunci handphonenya enggak 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 pernah gak pernah di kunci enggak pernah oke terus iya 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 terus gimana jadi lagi di charge tiba-tiba curiga tuh udah ada tanda-tanda sebelumnya apa emang feeling aja gitu gak ada curiga sih waktu itu saya curiga lalu saya cek HPnya ada chat itu yang bikin curiga tuh awalnya apa gerak-gerik atau apa enggak karena dia biasanya HP ditaruh aja itu HP kok selalu disembunyikan gitu biasanya ditaruh tiba-tiba sembunyikan dimana ya pokoknya dibawa aja dia selalu pegang HP terus gak pernah ditaruh iya nah setelah ketauan sama mbak handphone suami mbak kan lagi di charge nah suami mbak itu lagi kemana kok bisa di tangan mbak dan bisa mbak ngecek gitu loh lagi keluar pasti beli martabak kuya-kuya tuh lagi lupa dia mungkin lupa kali ya biasanya selalu dibawa ya kan HPnya ini baterainya habis baterainya habis baterainya habis jadi waktu itu dia keluar habis sholat Jumat waktu itu kan hari Jumat iya dia sholat Jumat iya lalu HPnya di charge waktu itu kan mau dibawa tapi saya minta tinggal kok kok sholat Jumat bawa HP gitu oh iya oh iya oh iya oh iya oh jadi gue baru belajar kalau laki-laki mulai bawa terus handphone-nya berarti harus dicerigai ya 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 Jadi lihat apa-apa dapat set apa tuh ya ada chat gitulah chat maksudnya foto-fotonya foto hidup ketahuan pacaran seorang cewek ini suami lagiwig Jumat tuh pulang Jumat langsung ditanya udah bilang apa bahwa itu eh ini saya dia tanya baik-baik ini siapa cewek ini gitu dia kaget enggak dia biasa aja oh dia menutupi berselingkutan lu kita dengerin lu penjelasan terus habis itu habis itu dia bilang lalu saya marahkan jawab siapa gitu temen gitu ya lalu kan saya kasih tahu isi catnya kenapa begini baru sebelum aku dia nangis minta maaf laki-laki mau nangis air mata buah iya dan katanya pelakor itu sudah kenal dengan suami mbak dari tahun 2010 saya kurang tahu pokoknya sebelum kenal saya itu Mbak Bijan Mbak Bijan ada apa ya 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 itu hubungan antara wanita ini dengan suami kamu gimana saya kurang tahu ya mereka dulu pernah dekat si per ada pernah hubungan kerja dengan suami saya kenalnya disitu suami kamu tuh pekerjaan masih boleh tuh pengacara pengacara nah terus perempuan ini adalah direktur direktur salah satu perusahaan oh kliennya berarti dia kan suami ya suami saya kan di corporate jadi mungkin kenalnya disitu jadi udah lama kenal suami kamu sebelum kenal saya hubungannya udah lama mereka sebelum saya orang tahu tentang hubungan sebelumnya Iya jadi wanita ini dulu udah menikah punya suami tapi dia kayaknya suka suami saya suka sama suami kamu ya emang dari dulu si siapa Nono Nurhayati ini emang ngejar-ngejar suami saya jadinya dari dulu sebelum kenal saya si Nono rantainya dilepas kali papi makanya dia ngejar-ngejar saya mau tanya dulu sebentar Mbak Elok sudah menikah berapa lama tiga tahun tiga tahun tapi tadi Mbak Elok menyebutkan kalau wanita ini sudah kenal sebelum Mbak Elok menikah iya Oke maksudnya apa nih jadi pelakor ini papi udah kenal sama suami Mbak Elok dari dulu sebelum menikah ya pertanyaannya kok bisa akhirnya ngelabrak ke kantor si wanita tersebut tuh gimana ceritanya enggak apa-apa hajar aja memang gimana ceritanya kan disitu tiba-tiba ada suaminya ya itu suaminya lagi emang ngasih surprise ulang tahun sama wanita itu gimana tuh enggak ngasih surprise jadi perempuan ini menyiapkan ulang tahun-ulang tahunnya dia sendiri beli-beli kue sendiri dia oh dia mau lalu iya maksudnya mana jadi ulang tahun nama lapornya siapa Mami Nono Nurhayati pakai Mami harusnya dirayakan disini dong terus-terus emang enak abis diucapin dilabrak hahaha dia ulang tahun dia menyiapin kue sendiri terus lalu dia minta suami saya datang tapi kayaknya suami saya enggak mau atau gimana ya karena waktu itu kami janjian ada acara mau keluar berdua ya karena ketahuan catnya akhirnya saya batalin acara saya saya datang ke sana sama suami saya Oh suaminya ditenteng Mbak Iya saya tenteng terus suaminya Mbak mau tuh ya ngikut aja ya ngikut aja kok bisa mau tuh gimana kan dia cinta sama saya oke cintaku padamu takkan berubah walau ada pelakor di luar sana oke Mbak Elok Mbak Elok aku penasaran lagi Mbak Elok penasaran lagi nyatakan lu bener-bener Mbak Minja gue gue penasaran oke Mbak bilang katanya suami Mbak cinta sama Mbak tapi kalau misalkan memang ini terjadi ya kenapa suami Mbak ini bisa main belakang di eh di hidupan Mbak di dalam agama tidak boleh main belakang itu berdoa ya maksudnya berselingkuh lah bahasa kasar ya iya 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 mungkin karena kan dua bulan kalau emang ini terbukti selingkuh ya kenapa udah terbukti udah terbukti eh karena memang akhir-akhir ini kami memang sering ribut ribut gara-gara wanita ini enggak enggak bukan bukan gara-gara anak masalah anak masalah anak Mbak Elok saya penasaran satu lagi ya emm setelah kejadian ini terus gimana nih hubungannya dengan suami masih terus kan suaminya viral tuh ya kan iya gitu kan mungkin oh gimana gimana itu Mbak Elok gimana itu ya setelah suaminya viral di internet di akun-akun gosip gitu kan nah bagaimana hubungannya suami kamu dan bagaimana hubungannya juga kamu dengan Mbak Mami Nonon ya apakah mereka masih berhubungan antara Mami Nonon dan suami kamu ya jangan dijawab dulu tetap di pagi-pagi pasti happy si